Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam, assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa kita dapat berkumpul pada saat ini di dunia maya dengan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Dr. Priyanto, Magister Komputer, selaku dosen pengampu mata kuliah transformasi digital dan para audiens sekalian. Kesempatan kali ini izinkan saya Yayan Adrianova Ekatuwa dengan NIM 20702251009 akan menyampaikan hasil kajian saya pada buku Management Information System Managing Digital Film Tahun 2020, Chapter 5, IT, dengan judul IT Infrastruktur and Imagining Technologies. Berikut penjelasannya. Di sini saya menjelaskan yang pertama adalah infrastruktur TI, yang kedua komponen infrastruktur, yang ketiga, tren platform hardware kontemporer, yang keempat, tren platform software kontemporer, dan masalah manajemen. Teknologi informasi atau TI, infrastruktur sumber daya teknologi bersama dengan menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi berusaha perusahaan tertentu. Infrastruktur IT, termasuk investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang dibagi di seluruh perusahaan atau seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Infrastruktur TI, sebuah perusahaan menyediakan desain pendirian yayasan untuk melayani pelanggan, bekerja sama dengan vendor, dan mengelola proses bisnis internal yang kuat. Di sini saya paparkan tentang definisi infrastruktur berdasarkan hubungan antara perusahaan, infrastruktur IT, dan kemampuan bisnis. Layanan perusahaan mampu menyediakan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan adalah fungsi langsung dari infrastruktur IT. Ideanya, infrastruktur ini harus mendukung bisnis dan sistem informasi strategi perusahaan. Teknologi informasi baru memiliki dampak yang kuat pada strategi bisnis dan IT, serta layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan. Tetapi, infrastruktur IT juga merupakan seperangkat layanan seluruh perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Layanan tersebut meliputi pertama adalah platform komputasi yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan antara karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang koheren, termasuk mainframe besar, komputer kelas menengah, komputer desktop, dan laptop, serta layanan komputasi awan genggam dari dan jarak jauh. Selanjutnya adalah layanan telekomunikasi, yang menyediakan koneksi fitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang ketiga, layanan manajemen data yang menyimpan dan mengelola data perusahaan dan memberikan kemampuan untuk manajemen data. Yang keempat, layanan perangkat lunak aplikasi, termasuk layanan perangkat lunak online, menyediakan kapasibilitas di seluruh perusahaan seperti perencanaan sembandaya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan sistem manajemen pengatuan yang dimiliki oleh semua unit bisnis. Yang kelima, jasa pengelolaan fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang diperlukan untuk komputasi, telekomunikasi, dan layanan manajemen data. Yang keenam, layanan manajemen IT yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur berkoordinasi dengan unit bisnis dan layanan IT, mengelola akutansi dan mengeluarkan teknologi informasi, dan menyediakan layanan manajemen proyek. Selanjutnya adalah, yang ketujuh, layanan standar IT yang memberikan perusahaan dan unit bisnisnya kebijakan menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana. Yang kedelapan, layanan pendidikan IT yang memberikan pelatihan penggunaan sistem kepada karyawan dan menawarkan pelatihan manajer tentang apa merencanakan dan mengelola investasi IT. Yang terakhir, layanan penelitian dan pengembangan IT yang menyediakan penelitian tentang potensi proyek dan investasi IT di masa depan yang akan membantu perusahaan membedakan dirinya di pasar. Selanjutnya, berdasarkan evolusi infrastruktur IT, di sini digambarkan adalah konfigurasi komputasi khas mencadikan masing-masing lima era evaluasi infrastruktur IT. Infrastruktur IT dalam organisasi ini merupakan hasil evolusi dari 50 tahun dan platform komputasi. Ada lima tahap dalam evaluasi ini, masing-masing mewakili konfigurasi daya komputasi dan elemen infrastruktur yang berbeda. Kelima era tersebut adalah komputasi mainframe dan komputer mini tujuan umum, komputer pribadi, jaringan atau client server, komputasi perusahaan, dan komputasi awan dan seluler. Evaluasi teknologi terjadi pada masa ke masa. Berikut adalah evolusi yang terjadi sesuai dengan priorisasinya. Di tahun 1959 sampai sekarang, General Purpose Mainframe dan komputer mini pengenalan IBM dan pada tahun 1959 menandai awal penggunaan komputer mainframe, era ini merupakan prioritas di mana komputasi sangat terpusat di bawah kendali programmer dan sistem operator dengan sebagian besar elemen infrastruktur disediakan oleh satu penjual, produsen, perangkat gunak, dan perangkat keras. Ini di tahun 1959. Selanjutnya di tahun 1981 sampai sekarang, personal komputer pada tahun 1981 dianggap sebagai awal era PC. Selanjutnya di tahun 1983 sampai sekarang, client dan server. 1983 itu adalah client dan server, atau server memungkinkan perusahaan untuk mendistribusikan pekerjaan. Selanjutnya di tahun 1992 sampai sekarang, perusahaan keputing pada awal tahun 90-an, perusahaan beralih ke standar jaringan dan perangkat lunak yang dapat mengintegrasikan jaringan berbeda di seluruh perusahaan dalam infrastruktur yang lebih luas. Setelah tahun 1995, perusahaan bisnis mulai menggunakan transmission control protokol, internet protokol, atau yang disebut dengan TCT-AP. Cloud dan Mobile Computing ini yang kita rasakan sekarang, dari tahun 2000 sampai sekarang. Cloud Computing merupakan model komputasi yang menyediakan akses bersama sumber daya komputasi seperti komputer, aplikasi, dan sebagainya melalui jaringan internet. Cloud Computing memberikan daya komputasi dan menyimpan dan internet dengan kecepatan tinggi yang menghubungkan ke perusahaan-perusahaan dari jarak jauh. Apa pendorong teknologi informasi pada evolusi infrastruktur? Perubahan infrastruktur IT merupakan hasil dari perkembangan dalam pemersesan komputer, chip, memori, perangkat penyimpanan, perangkat kera dan perangkat lunak, telekomunikasi dan jaringan, dan desain perangkat lunak yang telah meningkatkan daya komputasi secara eksponensial sekaligus mengurangi biaya secara eksponensial. Komponen infrastruktur IT saat ini terdiri dari tujuh komponen utama. Komponen-komponen ini merupakan investasi yang harus dikoordinasikan satu sama lain untuk menyediakan infrastruktur yang koheren bagi perusahaan. Tujuh komponen tersebut adalah, yang pertama adalah platform perangkat keraas komputer, platform sistem operasi, aplikasi perangkat lunak enterprise, pengelolaan dan penyimpanan data, platform jaringan dan telekomunikasi, platform internet, jasa konsultasi dan integrasi sistem. Platform sistem informasi, di sini ada gambar yang saya paparkan, ada Windows 7, Windows Server, Linux, dan Unix. Pada tahun 2010, Microsoft Windows terdiri dari 75% dari pasar sistem operasi server dengan 25% dari server perusahaan yang menggunakan beberapa bentuk dari sistem operasi unik atau Linux, open source, type, murah, dan kuat, unik. Microsoft Windows Server mampu memberikan sistem operasi perusahaan dan layanan jaringan, dan memiliki bagi organisasi mencari infrastruktur IT berbasis Windows atau EDC di tahun 2010. Unix dan Linux yang terukur dapat diandalkan jauh lebih murah daripada sistem operasi bingkai main. Mereka juga dapat berjalan pada berbagai jenis prosesor, penyediaan utamanya sistem operasi unik adalah IBM, AP, dan Sun. Masih-masih dengan versi yang sedikit berbeda dan berbagai dan sebagian tidak sesuai. Yang pertama, pada tingkat klien, 90% PC menggunakan beberapa sistem operasi Microsoft Windows, seperti Windows 7, Windows Vista, Windows XP, dan yang kita kenal sekarang adalah Windows 10 untuk mandat usia sumber daya dan kegiatan komputer, namun sekarang ada berbagai jauh lebih besar dari sistem operasi daripada di masa lalu. Dengan sistem operasi baru untuk komputasi pada perangkat digital, genggam, seluruh, dan komputer yang terhubung dengan cloud. Selanjutnya di... Chrome OS atau Google, yang kita lihat yang biasa untuk kita browsing, menjadikan sistem operasi ringan untuk cloud computing menggunakan netbook program. Program ini tidak disimpan pada PC pengguna, tetapi digunakan melalui internet dan diakses melalui web browser. Selanjutnya perangkat lunas secara operasi klien konvensional dirancang di sekitar mouse dan keyboard, tetapi semakin menjadi lebih alami dan intuitif dengan menggunakan teknologi murah, atau teknologi sentuh, seperti iPhone OS, sistem operasi untuk fenomenal populer seperti iPad Apple, iPhone, dan iPad Touch, fitur antarmuka multi-touch, di mana pengguna menggunakan jari-jari mereka untuk memanipulasi objek pada layar, interaktif, sesi teknologi eksplorasi implikasi dari penggunakan multi-touch untuk berinteraksi dengan komputer. Selain perangkat lunak untuk aplikasi yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu atau unit bisnis, perusahaan Amerika akan menghabiskan sekitar 165 juta dolar atau miliar dolar, di sini 165 triliun dolar pada tahun 2010 pada perangkat lunak untuk aplikasi enterprise yang diperlukan sebagai komponen infrastruktur IT-nya. Jadi, Amerika sudah menyediakan post-nya untuk perkembangan komponen infrastruktur IT di negara mereka. Penyedia terbesar perangkat lunak aplikasi enterprise atau bisa disebut dengan SAP dan Oracle yang mengakuisisi PeopleSoft juga termasuk dalam kategori ini. Dalam perangkat lunak middleware yang disediakan oleh vendor seperti BAI untuk mencapai integrasi frame width dengan menghubungkan sistem aplikasi perusahaan yang ada. Microsoft juga berusaha untuk pindah ke ujung bawah pasar ini dengan berfokus pada usaha kecil dan menengah yang belum menerapkan aplikasi perusahaan. Apa saja trend platform pada hardware potemporal? Ponsel pintar dan keputar tablet menjadi sarana paling penting untuk mengakses internet. Perangkat ini semakin banyak digunakan untuk komputasi bisnis serta untuk aplikasi konsumen. Misalnya, eksekutif senior di General Motor menggunakan aplikasi ponsel tegas menelusuri informasi penjualan, kendaraan, kinerja, keuangan, metrik, manipaktur, dan status manajemen proyek. Ini terdapat pada platform digital seluruh. Selanjutnya yang kedua adalah konsumen-konsumen risasi IT dan BIOT. BIOT merupakan salah satu aspek konsumerisasi IT, di mana teknologi informasi baru yang pertama kali muncul di pasar konsumen penyebar ke organisasi bisnis. Konsumen risasi IT juga tidak hanya mencakup perangkat pribadi selurut, tetapi juga penggunaan bisnis pelayanan perangkat lunak seperti pencarian Google, Gmail, Google Application, Dropbox, dan bahkan Facebook dan Twitter yang berasal dari pasar konsumen juga. Konsumen risasi IT ini memaksa bisnis, terutama perusahaan besar, untuk memikirkan kembali cara mereka memperoleh dan mengelola peralatan dan layanan teknologi informasi. Selanjutnya ada grid computing. Pada grid computing pada tren, grid computing pada tren platform hardware ini, melibatkan hubungan komputer jarak jauh secara geografis ke dalam satu jaringan untuk membuat superkomputer virtual dengan menggunakan daya komputasi semua komputer di grid. Komputasi grid membutuhkan program perangkat lunak untuk mengontrol dan mengalokasikan sumber daya di grid. Kasus bisnis yang menggunakan komputasi grid melibatkan penghematan biaya, yang kedua kecepatan komputasi, dan yang terakhir adalah ketangkasan. Selanjutnya, tren selanjutnya adalah virtualisasi. Virtualisasi adalah proses menyajikan sekumpulan sumber daya komputasi sehingga semua dapat diakses dengan cara yang tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Virtualisasi memungkinkan satu sumber daya fisik ditampilkan kepada pengguna sebagai beberapa sumber daya logis. Virtualisasi juga memungkinkan perusahaan untuk menangani pemprosesan dan penyimpanan komputernya menggunakan sumber daya komputasi yang ditempatkan di lokasi terkencil. Selanjutnya adalah cloud computing. Cloud computing adalah model komputasi di mana pemurusan komputer, penyimpanan perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan sebagai kumpulan sumber daya virtual melalui jaringan, terutama internet. Institut Standar dan Teknologi Nasional Amerika Serikat menginfirmisikan komputasi awal melalui kata-kata listrik penting sebagai berikut. Ini adalah kata listrik pada cloud computing. Yang pertama adalah layanan mandiri sesuai permintaan, akses jaringan di mana-mana, pengumpulan sumber daya yang tidak tergantung lokasi, elastibilitas cepat, layanan terukur, infrastruktur cloud sebagai layanan. Komputasi awan terdiri dari tiga jenis layanan. Layanan yang pertama adalah infrastruktur cloud sebagai layanan, ini termasuk simple storage service untuk menyimpan data, pelanggan, dan layanan elastis komputasi cloud dan menjalankan aplikasi mereka. Aplikasinya seperti monitoring, konten, kolaborasi, komunikasi, dan finance. Platformnya apa? Platformnya yang pertama adalah objek storage, identifikasi, runtime, equi, dan database. Selanjutnya dari infrastruktur adalah komputer, block storage, dan network. Penggunaannya di sini pada cloud computing bisa phone, laptop, server, desktop, maupun tablet. Platform cloud sebagai layanan, pelanggan menggunakan infrastruktur dan alat pemograman yang didukung oleh penyedia layanan cloud untuk mengembangkan aplikasi mereka sendiri. Perangkat lunak cloud sebagai layanan, pelanggan menggunakan perangkat lunak yang dihosting oleh vendor pada infrastruktur cloud vendor yang dikirimkan melalui jaringan. Awan bisa saja atau cloud bisa saja, bisa pribadi atau publik. Cloud publik dimiliki dan dikelola oleh penyedia layanan cloud seperti Amazon Web Service dan tersedia untuk publik umum atau grup industri, cloud pribadi dioperasikan hanya untuk suatu organisasi. Selanjutnya adalah komputasi hijau. Komputasi hijau atau IT hijau mengacu pada praktik dan teknologi untuk merancang, membuat, menggunakan, dan membuang komputer, server, dan perangkat terkait seperti monitor, printer, perangkat penyimpanan, dan sistem jaringan, dan komputasi untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Jadi komputasi hijau ini apabila sudah kita memiliki perangkat-perangkat yang seperti yang dijelaskan tadi, seperti monitor, printer, perangkat penyimpanan, dan sistem jaringan, dan komunikasi untuk meminimalkan bahwa komputasi hijau ini akan mengacu pada praktik untuk dampak terhadap lingkungannya. Dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah prosesor berkenerja tinggi dan hemat daya. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan daya dan penyebaran perangkat keras adalah dengan menggunakan prosesor yang lebih efisien dan hemat daya. Mikro prosesor potemporer sekarang menampilkan beberapa inti prosesor dalam satu chip. Prosesor multi-inti ini adalah sirkuit terintegrasi dengan dua atau lebih inti prosesor yang telah dipasang untuk meningkatkan keterjaan, mengurangi konsumsi daya, dan pemurusan banyak tugas secara bersamaan yang secara efisien. Selanjutnya, yang terakhir adalah komputasi otonomi. Komputasi otonomi atau komputasi otonom adalah upaya seluruh industri untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkompigrasikan dirinya sendiri, mengoptimalkan dan menyesuaikan diri, menyembuhkan diri sendiri saat rusak, dan melindungi diri saat dari penyusup luar dan menghancurkan diri. Selanjutnya, tren platform perangkat lunak kontemporer, ada empat utama, tema utama, yaitu dari platform perangkat lunak kontemporer ini, yang pertama Linux dan perangkat lunak sumber terbuka, selanjutnya Java, HTML, dan HTML5, layanan web dan arsitektur berontasi layanan, pengalindayaan software, dan layanan cloud. Perangkat lunak Linux dan AppendSource, ini perangkat lunak sumber terbuka, atau gratis, atau free, adalah perangkat lunak yang diproduksikan oleh komunitas yang terdiri dari beberapa ratusan ribu pemprograman, atau pomogram, ataupun developer di seluruh dunia, perangkat lunak sumber terbuka menurut definisi tidak terbatas pada sistem operasi dan teknologi perangkat keras tertentu. Meskipun sebagian besar, perangkat lunak sumber terbuka saat ini diberasalkan pada sistem operasi Linux dan Unix saja. Selanjutnya, perangkat lunak untuk web Java HTML dan HTML5, Java adalah bahasa pemprograman berotasi objek yang tidak tergantung sistem operasi, prosesor, dan berotasi objek yang telah menjadi lingkungan interaktif terkemuka untuk web. Platform Java telah mengimigrasikan ke telepon seluler, smartphone, mobil, komputer musik, mesin permainan, dan terakhir. dan terakhir adalah mesin permainan. Kedalam sistem televisi setup yang menyajikan konten interaktif dan layanan bayar pertayang. Seperti kita lihat pada setiap nonton bola, nonton bola itu haksiarnya itu harus bayar. Nah, itu menggunakan sistem ini. Maksudnya, bahasa pemograman merasakan pemograman berotasi objek pada Java. HTML dan HTML5 itu HTML merupakan bahasa pemograman juga. Kalau kepanjangan dari HTML itu Hyperthrash Mark Google Playjoo adalah bahasa deskripsi halaman atau halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, video, dan suara ditempatkan pada satu halaman web dan untuk membuat link dinamis ke dalam dan objek web lainnya. Evolusi HTML berikutnya adalah HTML5 memecahkan masalah ini dengan memungkinkan untuk menyematkan gambar, audio, video, dan elemen lain secara langsung ke dalam dokumen tanpa add-ons intensive processor. HTML5 ini juga dapat mempermudah halaman web berfungsi di berbagai perangkat tampilan termasuk perangkat seluler dan desktop dan akan mendukung penyimpanan data offline untuk aplikasi yang dijalankan melalui web. Layanan web dan arsitektur berontasi layanan ini layanan web yang mengacu pada sekumpulan komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar yang dimana tujuannya untuk pertukaran informasi satu sama dengan menggunakan standar dan bahasa komunikasi web universal. Layanan web ini tidak terikat pada satu sistem operasi atau bahasa pemrograman dan aplikasi yang berbeda dapat menggunakan untuk berkomunikasi satu dengan lain. Seperti contohnya teknologi dasar untuk layanan web adalah SML yang merupakan singkatan dari Extend Basis Selanjutnya Layanan web berkomunikasi melalui pesan XML melalui protokol web standar. Selanjutnya adalah perangkat lunak dan layanan cloud pengalih dayaan atau sourcing perangkat lunak dan layanan cloud. Ada tiga sumber eksternal untuk perangkat lunak pertama paket perangkat lunak dari vendor perangkat lunak lalu selanjutnya perangkat lunak komersial pengalih dayaan pengembangan aplikasi khusus di vendor eksternal yang mungkin atau tidak lepas layanan dan alat rangka tunak berbasis cloud. Di sini sebagai contoh pada sistem dollar rent akar menggunakan layanan web untuk sistem pemesanan online dengan situs web Sunwest Airlines meskipun sistem kedua perusahaan didasarkan pada platform teknologi yang berbeda seseorang pemesanan penerbangan pada sunwest.com dapat memesan mobil dari dolar tanpa meninggalkan situs web maskapai alih-alih berjuangan untuk mendapatkan sistem reservasi dolar untuk berbagi data dengan sistem informasi Southwest di sini ada legalisi reservasi sistem dan server sebagai tempat penimpanan atau akan mengolah data terhadap web service yang akan mengolah atau memberikan informasi-informasi pada dollar rent akar sistem ini pemesanan dari Sunwest dijabarkan ke dalam protokol layanan sebagai perantara pemesan dari Sunwest ini kemudian diterjemahkan ke dalam format yang dapat memberikan oleh atau dapat diberikan atau dimengerti oleh komputer dollar perusahaan sewa mobil telah menghubungkan sistem informasi mereka ke situs perusahaan penerbangan sebelumnya tapi tanpa layanan web ini terponesi harus terbangun satu persatu layanan web menyediakan cara standar untuk komputer dollar untuk berbicara dengan sistem informasi perusahaan lain tanpa harus membangun link khusus untuk masing-masing dollar sekarang memperluas penggunaan layanan web ini menghubungkan langsung ke sistem operator tur kecil dan sistem reservasi perjalanan besar serta situs web untuk ponsel dan smartphone tidak perlu menulis kode perangkat lunak baru dan sistem informasi masing-masing pasangan baru atau setiap perangkat netkabel baru jadi dollar red akad ini menggunakan layanan web untuk memberikan lapisan menengah standar perangkat lunak untuk berbicara dengan sistem informasi perusahaan lainnya selan selan selanjutnya yang ke pembahasan yang kelima manajemen masalah menciptakan dan mengelola infrastruktur IT dan yang koheran menimbulkan banyak tantangan tantangan yang pertama adalah berurusan dengan platform dan perusahaan teknologi termasuk cloud dan kapotasi seluler manajemen dan tata kelola selanjutnya yang ketiga melakukan investasi infrastruktur bijaksana menghadapi platform dan perubahan infrastruktur skalabilitas mengacu pada kemampuan komputer produk atau sistem untuk berkembang guna melayani sejumlah pengguna tanpa mengalami gangguan aplikasi baru atau merger dan akuisisi serta perubahan volume bisnis semua berdampak pada beban kerja komputer dan harus dipertimankan saat merencanakan kapasitas perangkat trust jadi mereka perlu meninventaris meninventaris semua perangkat seluruh mereka dalam mengelola bisnis dan mengembangkan kebijakan dan alat untuk melacak memperbaharui dan mengamankan serta untuk mengontrol data dan aplikasi yang berjalan di perangkat tersebut selanjutnya manajemen dan tata kelola masalah ini adalah masalah lama diantara manajer sistem informasi dan CEO adalah pertanyaan tentang siapa yang akan mengontrol dan mengelola infrastruktur IT perusahaan pertanyaannya penting bagi tentang kata kelola IT ini adalah pertama harusnya departemen dan BPC memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan teknologi informasi mereka sendiri atau haruskah infrastruktur IT dikendalikan oleh kelola secara terpusat apa hubungan antara manajemen sebermasi pusat dan manajemen sebermasi unit bisnis bagaimana biaya infrastruktur diakolokasikan antara unit bisnis setiap organisasi perlu sampai pada jawaban berdasarkan kebutuhannya masing-masing selanjutnya membuat kebijakan membuat investasi yang bijaksana pada komputasi awan atau klut keputing mungkin merupakan cara berbiaya rendah untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas tetapi perusahaan harus mengevaluasi opsi ini dengan hati-hati mengingat persyaratan keamanan banyak sekali serangan cyber juga pada layanan keputing awan ini dan dampak pada proses bisnis dan alur kerjanya seperti apa dalam beberapa kasus biaya untuk menyewa perangkat lunak lebih dari sekedar membeli dan memelihara aplikasi di rumah namun mungkin ada manfaat menggunakan layanan kut ini jika memungkinkan perusahaan untuk fokus pada masalah bisnis daripada tantangan teknologinya jadi sesuaikan dengan tujuannya bahwa tujuannya menggunakan ini adalah untuk bisnis bukan untuk memikirkan tantangan apa yang terjadi pada tantangan teknologi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berdasarkan buku yang saya kaji terima kasih semua selamat pagi menjelang siang terima kasih Terima kasih.